Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa Universitas Teknokrati Indonesia yang saya banggakan Pada kesempatan ini bertemu lagi Dengan saya Rahmi Marcel Agus Di mata kuliah teori belajar Dimana sebelumnya materi yang sudah kita bahas Adalah tentang hakikat belajar dan pembelajaran Pada hari ini Kita akan bahas materi yang sama Dengan capupan materi yang lebih luas Terutama pada Perluasan tentang prinsip-prinsip Pembelajaran Hakikat belajar Yang sudah kita ketahui Pengertiannya adalah Menurut Gartner Belajar didefinisikan sebagai Suatu proses dimana suatu Organisme berubah perilakunya Akibat suatu pengalaman Ada pun beberapa tujuan belajar Adalah sebagai berikut Yang pertama Untuk mendapatkan pengetahuan Yang kedua Penanaman konsep Keterampilan Yang ketiga Untuk pembentukan sikap Menurut Stadirman Dalam bukunya Tahun 2008 Halaman 28 Hakikat pembelajaran Pembelajaran adalah proses Untuk membantu peserta didik Agar sepanjang hayat Seseorang manusia Serta dapat berpeliraku Dapat belajar dengan baik Proses pembelajaran dialami Dimanapun dan kapanpun Nah Sekarang Prinsip-prinsip Pembelajaran yang akan kita bahas Lebih luas lagi Kalau sebelumnya kita hanya mengenal 10 prinsip pembelajaran Pada materi ini kita akan mengenal 14 prinsip-prinsip pembelajaran Yang pertama Prinsip pembelajaran Dari siswa Diberitahu Menuju siswa Mencari tahu Pembelajaran mendorong siswa Menjadi pembelajar aktif Pada awal pembelajaran Guru tidak berusaha Untuk memberitahu siswa Karena itu Materi pembelajaran Tidak disajikan Dalam bentuk final Pada awal pembelajaran Guru membangkitkan Rasa ingin tahu siswa Terhadap suatu fenomena Atau fakta Yang lalu Mereka merumuskan Ketidaktahuannya Dalam bentuk Pertanyaan Jika biasanya Kegiatan pembelajaran Dimulai dengan Penyampaian informasi Dari guru Sebagai sumber belajar Maka Pada pelaksanaan Kurikurum 2013 Kegiatan inti Dimulai dengan Siswa mengamati Fenomena Atau fakta tertentu Oleh karena itu Guru selalu mengembangkan Rasa ingin tahu siswa Dengan hal Atau dengan sesuatu Atau dengan alat bantu Guru itu sendiri Yang membangkitkan Rasa ingin tahu siswa Dengan cara bertanya Yang kedua Prinsip pembelajaran Dari guru Sebagai satu-satunya sumber belajar Menjadi belajar Berbasis aneka sumber Pembelajaran Berbasis sistem lingkungan Dalam kegiatan pembelajaran Membuka peluang kepada siswa Sumber belajar Seperti informasi dari buku siswa Internet Korang Majalah Referensi dari perpustakaan Yang telah ada Atau yang telah disiapkan Pada metode Atau proyek pemecahan masalah Atau inquiry Siswa dapat memanfaatkan Sumber belajar di luar kelas Dianjurkan pula Untuk materi tertentu Siswa memanfaatkan sumber belajarnya Di sekitar lingkungan masyarakat Tentunya dengan pendekatan ini Pembelajaran tidak cukup Dengan pelaksanaan Tatap muka dalam kelas Prinsip pembelajaran yang ketiga Dari pendekatan tekstual Menuju proses Sebagai penguatan Penggunaan pendekatan ilmiah Pergeseran ini Membuat guru Tidak hanya menggunakan Sumber belajar tertulis Sebagai satu-satunya Sumber belajar siswa Dan hasil belajar siswa Hanya dalam bentuk teks Hasil belajar dapat diperluas Dalam bentuk teks Desain program Mind mapping Gambar Diagram Table Kemampuan berkomunikasi Kemampuan mempraktikan Sesuatu yang dapat dilihat Dari lisannya Tulisannya Geraknya Ataupun juga karyanya Yang keempat Yang keempat Dari pembelajaran berbasis konten Menuju pembelajaran berbasis kompetensi Pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar Tetapi dari aktivitas dalam proses belajar Yang dikembangkan dan dinilai adalah Sikap Pengetahuan Dan keterampilan Tiga ranah yang akan dinilai Yaitu Afektif Kognitif Dan juga psikomotorik Prinsip pembelajaran yang kelima Dari pembelajaran parsial Menuju pembelajaran terpadu Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 Menjadi komponen sistem yang terpadu Semua materi pelajaran perlu diletakkan Di dalam sistem yang terpadu Untuk menghasilkan kompetensi lulusan Oleh karena itu Guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama Menentukan karya siswa bersama-sama Serta menentukan karya utama Pada tiap mata pelajaran bersama-sama Agar beban belajar siswa dapat diatur Sehingga tugas yang banyak Aktifitas yang banyak tadi Serta penggunaan waktu yang banyak Tidak menjadi beban belajar berlebih Yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa Yang keenam ada Prinsip pembelajaran Dari pembelajaran dengan menekankan Jawaban tunggal Menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya Multidimensi Di sini Siswa belajar menerima kebenaran Tidak tanggul Siswa melihat awan yang sama di sebuah kabupaten Mereka akan melihatnya dari tempatnya yang berpijak Jika ada sejumlah siswa yang melukiskan awan pada jam yang sama dari tempat yang berjauhan Mereka akan melukiskannya yang berbeda-beda Semua benar tentang awan itu Benar menjadi beragam Itu yang disebut dengan kebenarannya multidimensi Yang ketujuh ada Prinsip pembelajaran dari pembelajaran verbal menuju keterampilan aplikatif Pada waktu lalu Pembelajaran berlangsung dengan metode ceramah Segala sesuatu diungkapkan dalam bentuk listan guru Fakta yang disajikan dalam bentuk informasi verbal Sekarang siswa harus melihat faktanya Siswa harus melihat kebenarannya Gambarnya Videonya Diagramnya Tekstnya Yang membuat siswa melihat, meraba, merasakan dengan panca inderanya Siswa belajar tidak hanya dengan mendengar Namun dengan menggunakan panca indera lainnya Yang kedelapan Prinsip pembelajaran Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill Dan keterampilan mental atau soft skill Hasil belajar pada rapat tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuannya Tetapi menyajikan informasi menyangkut perkembangan sikap dan keterampilannya Keterampilan ini maksud bisa keterampilan membaca, menulis, berbicara Mendengar, yang mencerminkan keterampilan berpikirnya Keterampilan bisa juga dalam bentuk aktivitas dalam menghasilkan karya Sampai pada keterampilan berkomunikasi yang santun Keterampilan menghargai pendapat dan yang lainnya Yang kesembilan Prinsip pembelajaran Dimana pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa Sebagai pembelajar sepanjang hayat Hal ini memerlukan guru untuk mengembangkan pembiasaan sejak dini Untuk melaksanakan norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat Dalam ruang lingkup yang lebih luas Siswa perlu mengembangkan kecakapan berpikir, bertindak, berbudi pekerti Sebagai bangsa bahkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global Kebiasaan membaca, menulis, menggunakan teknologi Bicara yang santun merupakan aktivitas yang tidak hanya memerlukan budaya lokal Namun bermanfaat untuk berkompetensi dalam ruang lingkup global Kesepuluh ada prinsip pembelajaran Dimana pembelajaran menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan Seperti yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita sering dengar Dengan sebutan Dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran Di sini guru perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang dapat menjadi teladan Memberi contoh bagaimana hidup yang selalu belajar Hidup patuh menjalankan agama dan perilaku baik Guru di depan menjadi teladan Ketika guru tersebut di tengah menjadi teman belajar siswa Guru di belakang selalu mendorong semangat siswa tumbuh mengembangkan potensi dirinya secara optimal Membentuk karakter merupakan proses yang berlangsung seumur hidup Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula Dengan begitu fitrah setiap anak yang dilahirkan suci bisa berkembang secara optimal Untuk itu ia melihat tiga pihak yang mempunyai peran penting Yakni keluarga, sekolah, dan komunitas Dalam pembentukan karakter ada tiga hal yang berlangsung secara terintegrasi Yang kesebelah, prinsip pembelajaran Dimana pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat Karena itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 Memerlukan waktu yang lebih banyak dan memanfaatkan ruang dan waktu secara integratif Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu di dalam kelas Kedua belas, ada prinsip pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa Siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas Prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas besar untuk siswa tersebut belajar Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka Ketiga belas, ada prinsip pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran Peningkatan kualitas sumber daya manusia Untuk mencapai tujuan tersebut, upai strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikannya Bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh teknologi pembelajaran kepada peserta didik adalah berupa proses dan sumber belajar Proses pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan karakteristik siswa Atau karakteristik peserta didik Misalnya, tatap muka atau jarak jauh, klasikal, kelompok, atau individual, dan sebagainya Begitu pula dengan sumber-sumber belajar yang dapat dipilih Seperti sumber belajar by design atau by utilization Baik yang berupa teknologi, tercetak, audio, atau yang berbasis visual, komputer, dan terpadu Terakhir, prinsip pembelajaran yang pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa Perkembangan intelektual, kemampuan belajar, terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi Ada juga siswa yang lambat dalam belajar dan perlu bimbingan secara bertahap dalam belajar Kemampuan berbahasa Lebih tepatnya lagi cara untuk berkomunikasi Kemungkinan komunikasi atau berbahasa disini bukan hanya hubungan interaksi antara guru dengan siswa peserta didik Namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat di dalamnya Di dalam proses pembelajaran tentunya Latar belakang pengalaman Siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi Akan lebih tepat memahaminya, juga lebih cepat memahaminya Bukan hanya dalam hal materi, namun juga gaya belajar, metode pengajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran Gaya belajar, peserta didik satu tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit Dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh si guru Bukan hanya dalam kebiasaan umum, namun juga dalam kondisi tertentu Misalnya seorang siswa lebih mampu belajar dalam keadaan yang tenang dan hening Sehingga mampu mempercepat dalam pemahaman materinya Bakat dan minat Di dalam diri masing-masing siswa sangat penting Untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan Kemudian adanya kepribadian Kepribadian merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan oleh guru Kepribadian ini sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik Siswa yang pemalu misalnya biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dan proses pembelajaran Sekian mengenai perluasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dalam mata kuliah teori belajar Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb